Kuntilanak Kuntilanak yang dikenal paling menyeramkan dari sosok Kuntilanak Putih. Sosok tersebut adalah Kuntilanak Merah. Bagaimana mitos dan asal-usul Kuntilanak Merah tersebut? Sebelum kita membahas lebih dalam sosok Kuntilanak Merah, ayo klik tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Konon melalui cerita yang beredar di masyarakat, Kuntilanak Merah adalah sesosok hantu wanita yang dahulunya adalah seseorang yang dikuburkan dalam keadaan sedang hamil. Ceritanya, dahulu ada sesosok wanita yang menjalin kasih dengan seorang laki-laki. Dalam hubungannya, ia memintanya untuk melakukan hubungan suami-istri dengan alasan agar si wanita dapat membuktikan cintanya. Tentu saja wanita ini menolak ajakan kekasihnya karena mereka belum terikat pernikahan, tetapi sang laki menjadi murka dengan penolakan itu dan mengancam akan membahayakan hidup wanita ini beserta keluarganya jika ia tidak memenuhi permintaannya. Takut akan hal itu, wanita ini pun terpaksa memenuhi keinginan kekasihnya dan selang beberapa waktu, akhirnya wanita ini hamil dan meminta pertanggung jawaban kekasihnya. Namun sayangnya, sang kekasih menolak untuk bertanggung jawab dan malah menganiaya sang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, kemudian membunuhnya hingga darah mengalir hampir di seluruh tubuhnya. Agar tidak ketahuan, lelaki ini menguburkan jasad wanita hamil tersebut yang menyebabkan arwahnya menjadi tidak tenang. Konon, warna merah pada kuntilanak merah merupakan darahnya yang mengucur pada saat ia dibunuh dan juga rasa dendam kepada lelaki yang membunuhnya. Dilansir dari kisah Tanah Jawa, warna merah pada kuntilanak juga menandakan bahwa sosok ini dipenuhi dengan kebencian, dendam dan amarah. Sosok kuntilanak merah ini juga sering mengincar ibu hamil dan bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut. Kuntilanak merah dipercaya memiliki aura yang lebih besar dari sosok kuntilanak putih, alasannya dikabarkan ia memiliki urusan dunia yang belum tuntas atau sering disebut arwah penasaran. Nah, itulah asal-usul dan mitos yang beredar di masyarakat tentang sosok kuntilanak merah. Silahkan tinggalkan jejak dengan berkomentar, like dan share ke teman-teman kalian, agar mereka tahu apa yang Anda tahu. Sekian, terima kasih.